Halo teman-teman, welcome ke Suma Channel kali ini aku akan review monster ya guys dan ini monsternya Ultraman nah ini dia, kalian masih tau kan? ini namanya Hane Shiro penasaran kan? tutorialnya seperti apa? yuk langsung aja kita zoom disana ini ya guys tampilannya seperti ini dari dekat ya ini monster Hane Shiro atau Hane Shiro gitu ya namanya dan ini monster ini itu muncul di seri Ultraman Dina ya nah ini gini tuh lucu ya tuh tuh jadi ini warnanya dominan warna kuning ya kuning dan ini lumayan di warna ya dari depan dari belakang biasanya sih kalau seri Ultra monster series itu pewarnaannya cuma setengah aja sih bagian depan aja bagian belakang gak di warnanya tapi kok ini rumen ini ada di warnanya juga ini sayatnya ini ya warnanya ini ini tuh lucu juga ya tuh dan dari review review ku sebelumnya menurutku ini monster yang paling lucu ya guys ini monster yang paling imut ya itu tuh warnanya juga bagus ya guys tuh warna matanya juga metallic biru ya ini ya tuh bagus ini warnanya juga ya dan untuk artikulasinya ini cuma di bagian kepala aja guys nah ini cuma dapat diputar 360 dasar kepalanya aja ya lainnya gak ada untuk bahannya juga ini dari karet ya jadi aman untuk kalian main-mainkan gitu tapi jangan dilempar ya guys ya nanti sakit soalnya kalau ini dilempar juga agak keras sih ini dan nanti ee apa chatnya juga dapat ngelupas gitu jadi janganlah kalau main-main jangan lempar-lemparan atau terlalu keras lah main perang-perangannya gitu ya gitu nah dan ini memang tubuh aslinya juga ee di film sih kecil ya tuh kurang lebih sekitar ee sekitar 30 cm ini tingginya yang aslinya monster aslinya jadi termasuk monster yang kecil gitu ya tuh dan ini juga dapat ini guys kartu ya kartu profile ya ini ada nama tulisan Ultraman kemudian Ultramanster series ya ini ada fotonya dia ya yang lagi imut gini ya kemudian ada nomor serinya nomor 165 kemudian ini namanya ya pakai bahasa Jepang sih aku gak bisa bahasa Jepang jadi kalian bisa translate sendiri ya pakai mat mat apa alat translate penerjemah apapun lah ya ini kemudian ini ada logo bandai ya pembuatnya gitu nah ya oke nah mungkin sekian dulu ya guys untuk review kali ini ya semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian dapat menyaksikan juga video review yang ini gitu oke guys sampai jumpa lagi di video review berikutnya daa daa selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati